selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Inna khalaquna al-insana min mutafatin amshaj Nabtalihi faja'alnahu sami'an basi'ra Inna hadaynahu s-sabiila imma shakiran wa imma kafura Inna a'tadna lil kafirina sasila wa aglalan wa sa'i'ra Inna al-abarara yashrabuna min ka'tin kana mizajuha kafura Aynan yashrabu bihaa ibadullahi yufajirunaha takhtira Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharuhu mustaqira Wayuta'imuna atta'ama ala habdihi miskinun wa yatiman wa asira Inna ma nuta'imukum liwajahi Allah La nuridu minkum jaza'um wala syukura Inna nakhakhu min rabbina yawman abusan qam qarira Fawakahum allahu shara thalika al-yawmi walakhaahum Walakhaahum nabratan wa surura Wajzaahum bima sabaru jannatan wa harira Mutake'in fiha ala al-arāik La yarawuna fiha shamsa wala zemharira Wadaniya tan'alayhim zilaluhā Wazulilat kutufuha tazliila Wa yutafu alaikum bi aniyatim Min fidlatin wa akwabin kanat qwarira Qwarira min fidlatin qaddaruhata qadira Shadakallahu al-azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bunda Susi Baik bunda sebelum memulai edukasi hari ini Mari kita dengarkan dulu sambutan dari ketua yayasan harmoni alam semesta Untuk Pak Andri Dipersilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bahagia sekali pada pagi hari ini bisa Bertemu dengan ayah bunda sekalian Saya berterima kasih Pertama-tama kepada tim Satgas COVID Salam Tangerang Yang bersedia untuk sharing Tentang vaksin Jadi ini satu topik Yang sangat menarik Untuk dibahas pada Minggu-minggu terakhir ini Karena Semua sedang bingung ini Menurut saya ya Kalau saya lihat di sosial media Harus bagaimana kita menyikapi vaksin ini Terus Harus yang mana vaksinnya Jadi Saya sangat berterima kasih Kalau ini menjadi satu Bahasan edukasi Satgas COVID Di Salam Tangerang Karena ini menurut saya sesuai dengan kebutuhan Masyarakat pada saat ini Terima kasih ayah bulan Yang diselah-selah kesibukannya Bersedia untuk sharing Dan juga tim Satgas COVID yang luar biasa Bu Aik Yang hari ini mau pulang dari Palembang ke Tangerang Juga masih menyempatkan diri untuk hadir Dan teman-teman yang lain Mudah-mudahan Apa yang dibahas di sini Bermanfaat untuk semuanya Buat saya pribadi juga begitu Sangat menanti-nanti Jadi Mengenai topik kesehatan ini Menurut saya Memang di luar kompetensi Saya gitu Jadi Kita harus Merujuk kepada orang yang lebih Paham tentang masalah itu Jadi Mudah-mudahan Ayah Bunda pun Akan mendapatkan manfaat Dari kegiatan pada Pagi hari ini Insya Allah Juga manfaatnya Buat kita Keluarga besar Sekolah Tangerang Insya Allah Saya kira itu saja Sebagai sambutan dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi Topik yang hangat Di Indonesia Jadi Karena banyaknya informasi Yang ada di media Sehingga info yang didapat Sudah tidak jelas ya Mana yang valid Mana yang hoax Jadi Sebenarnya Apa sih Vaksin COVID-19 Apakah Sama dengan Vaksin-vaksin lainnya Kemudian Apakah Apa benefit Yang bisa kita dapatkan Jika kita divaksin Apakah Ada efek sampingnya Seperti yang diberitakan Di TV Dan media Kemudian Yang paling penting Sudah halalkah Gitu ya Untuk itu Langsung Kita dengarkan saja Pemaparan materi Dari Dr. Adam Yudiar Atau yang lebih Kita kenal Dengan nama Ayah Bulan Ayah Bulan Merupakan Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sekolah Alam Tangerang Dan Bertugas di Perusahaan Internasional SOS Sebagai Direktur Medis Sebelumnya Untuk Kelancaran Pemaparan Dimohon Kepada Ayah Bunda Untuk Mematikan Video Dan Menonaktifkan Mikrofonnya Baiklah Ayah Bulan Kita punya Alokasi Waktu Sampai Pukul 10.15 Cukup Cukup ya Ayah Bulan Cukup Insya Allah Lebih Lebih cepat Baik Ayah Bulan Terima kasih Ayah Bulan Silakan Dengan Pemaparannya Baik Terima kasih Saya bisa mulai Share screen ya Dan saya juga Izin Mematikan Video Biar Lebih Konsentrasi Kepada Wajah Baik Terima kasih Bunda Dina Terima kasih Pak Andri Juga Ayah Bunda Rekan sekalian Di Sekolah Tangerang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Semua Jadi Terima kasih Hari ini Saya diberikan Kesempatan Untuk Sharing Informasi Sebenarnya Bukan juga Edukasi Lebih kepada Berbagi Informasi Yang benar Tentang Vaksin Covid ini Seperti tadi Bunda Dina Dan Pak Andri Memberikan pengantar Ini memang Menjadi Suatu bahasan Yang bukan Hanya di Indonesia Tapi di seluruh dunia Juga menjadi Suatu bahasan Yang Semakin Fokus Karena Kenapa Vaksin ini Adalah salah satu Alat Untuk Pengontrol Pandemi Yang saat ini Kita Alami Dan Di Banyak Negara Angka Pandemi Ini Terus Menaik Terus Meningkat Containment Atau Kontrol Itu Saat ini Juga Belum Bisa Diatasi Dan Indonesia Ini Termasuk Salah satu Dua Negara Yang diperhatikan Sekali oleh WHO Karena Indonesia Adalah salah Satu Negara Dari Empat Negara Kontributor Utama Di Asia Pasifik Untuk Penyumbang Angka COVID Jadi WHO Sangat-sangat Perhatian Terhadap Indonesia Dalam Tanda Kutip Karena Kita Masih Belum Bisa Juga Meng-contain Untuk COVID Ini Jadi Empat Negara Tadi Selain Kita Adalah India Filipina Dan Jepang Jadi Kita Dua Teratas Di Asia Pasifik Baik Jadi Nanti Untuk Beberapa Waktu Kedepan Kita Akan Berbicara Mengenai Satu Saya Akan Berbicara Sedikit Mengenai Angka Saya Kasih Merah Karena Kita Semua Perlu Bukan Perlu Khawatir Tapi Kita Perlu Hati-hati Lalu Konsep Health Immunity Saya Yakin Teman-teman Juga Semua Sudah Banyak Mendengar Konsep Ini Karena Konsep Inilah Yang Menjadi Dasar Dari Kita Berbicara Mengenai Vaksin Covid Ini Lalu Bagaimana Tahap Pengembangan Vaksin Itu Sendiri Bagaimana Program Vaksin Covid Di Indonesia Bagaimana Pemerintah Kita Mempunyai Skematis Pengadaan Lalu Kita Bicara Tentang Sinovac Kenapa Bicara Tentang Sinovac Sinovac Ini Yang Akan Menjadi 50 Bahkan Sampai 60 Persen Dari Skema Pengadaan Vaksin Covid Di Indonesia Tadi Budina Menyatakan Tentang Efek Samping Supaya Kita Tidak Salah Faham Dan Salah Mengelola Informasi Dan Nanti Kita Berbicara Mengenai Persepsi Dan Survei Penerimaan Yang Sudah Dilakukan Oleh WHO Di Indonesia Berkerjasama Dengan Tim Covid Baik Saya Akan Putarkan Video Sebentar Yang Saya Ambil Satu Gas Nasional Ini Video Kurang Lebih Sekitar 45 Detik Mengenai Vaksin Covid Samping Oke Bunda Sekalian Maaf Ya Baik Jadi tadi itu Ada video pengantar Ya Jadi Vaksin Ini Memang Adalah salah satu alat Mengontrol Pandemi Dan Vaksin Merupakan Suatu Bentuk Obat Biologis Yang Sejak Ditemukan Banyak Sekali Bisa Mengontrol Penyakit-penyakit Yang berpotensi Untuk Menimbulkan Wabah Atau Pandemi Di dunia Jadi Sudah Kurang Lebih 350 Tahun Yang Lalu Vaksin Ini Pertama Kali Ditemukan Oleh Ilmuwan Di Eropa Edward Jenner Saat itu Ada wabah Smallpox Sekarang Smallpox Ini Kita Bilang Itu Cacar Smallpox Tapi bukan Cacar Yang kita Kenal Sebagai Cacar Saat ini Yang disebut Sebagai Chickenpox Smallpox Itu Saat itu Hampir Memusnahkan Populasi Di dunia Sekarang Sudah Tidak ada Penyakitnya Sudah punah Sejak saat itu Vaksin itu Berkembang terus Dan setiap Penyakit Akan Diupayakan Untuk Dibuat Penangkal Atau Vaksin Ini Sendiri Oke Saya mau Bicara Angka Dulu Ini Adalah Grafik Untuk Kita Memberikan Perhatian Kenapa Ini Sangat Memberikan Tekanan Kepada Kondisi Di Indonesia Terutama Bukan Hanya Masalah Kesehatan Banyak Sekali Efek Dominonya Mulai Dari Ekonomi Lalu Pendidikan Itu Semua Sangat Terimpak Perkembangan Anak Itu Sangat Terimpak Inilah Kenapa WHO Badan Dunia Dan Semua Negara Sangat Menantikan Vaksin Ini Tetapi Kita Jangan Salah Menangkap Bahwa Dengan Vaksin Ini Semua Akan Usai Tidak Disana Sebenarnya Kuncinya Nanti Kita Akan Bahas Oke Ini Adalah Grafik Indonesia Bisa Dilihat Dari Bulan Maret Sampai September Kita Cenderung Naik Tapi Landai Tapi Bisa Dilihat Sejak Bulan November Sampai Januari Ini Sangat Curam Jadi Ini Sudah Kayak Gunung Everest Jadi Kalau Udah Menuju Puncaknya Ini Akan Seperti Ini Dan Sekarang Kita Sudah Melebih Angka 12.000 Kasus Perhari Nah Ini Adalah Fakta Yang Terjadi Di Indonesia Kita Hanya Ada Di Bawah India Saja Di Asia Pasifik Yang Mempunyai Angka Terbanyak Di Asia Pasifik Untuk Penderita COVID Harian Ini Baik Dan Ini Adalah Proyeksi Proyeksi Indonesia Kalau Kita Bisa Lihat Di Grafik Ini Ini Akan Terus Naik Lurus Proyeksi Angka COVID Di Indonesia Dan Ini Tidak Akan Turun Dalam Empat Minggu Kedepan Jadi Profiling Penyakit Ini Itu Adalah Dievaluasi Tiap Dua Mingguan Kenapa Angka Dua Minggu Itu Diambil Karena Ini Adalah Masa Natural Atau Masa Alami Dari Profil Penyakit COVID-19 Dan Kita Dianggap Forecasting Angka 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 Estimasi Kita Terus Akan Naik Dengan Grafik Yang Hampir Tegak Lurus Ini Hampir 90 Derajat Mungkin Sekitar 70 Atau 80 Derajat Plus Terus Terang Menakutkan Tetapi Attitude Atau Sikap Kita Bukan Sikap Takut Tapi Sikap Kita Adalah Sikap Hati-hati Ini Ini Juga Adalah Angka Trend Mengenai Parameter-parameter COVID-19 Yang terjadi Satu bulan Terakhir Ini Kita Lihat Semua Angkanya Merah Di Yang Paling Sebelah Kanannya Spesimen Yang Dites Harian Itu Meningkat 15% Yang Positif Dibanding Di Bulan Desember Itu Meningkat Sampai Hampir 60% Lalu Yang Kasus Aktif Meningkat 30% Angka Kematian Yang Cukup Kita Miris Meningkat Hampir 70% 67 Sekian Persen Jadi Itu Semua Memperlihatkan Bahwa Kondisi Ini Tidak Semakin Membaik Lalu Bagaimana Sistem Kesehatan Yang Paling Bawah Yang Merah Kita Bisa Lihat Data Dari Jakarta Sebenarnya Kita Punya Data Di Seluruh Indonesia Tapi Kenapa Jakarta Kita Jadikan Acuan Karena Jakarta Menjadi Barometer Sistem Kesehatan Di Indonesia Bisa Kita Lihat Bahwa Data Ketersediaan Tempat Tidur ICU Sudah Mencapai 80% Plus Yang Yang Non Non ICU Sudah Lebih 80% Bagaimana Kalau Yang Swasta Kebetulan Kita Memantau Di 25 Rumah Sakit Swasta Mencapai 100% 100% Jadi Ini semua Data Bukan Data Yang Baik Dan Kita Harus Hati-hati Selalu Patuh Kepada Protokol Karena Di Sana Adalah Kuncinya Ini Sayangnya Ini Adalah Data Yang Dikeluarkan Tim Satgas Nasional 10 Januari Bagaimana Tidak Disiplinnya Masyarakat Kita Bisa Dilihat Bahwa Tren Kepatuan Untuk Mengikuti Protokol Yang Mudah Saja Memakai Masker Dan Menjaga Jarak Terus Turun Dari Bulan September Yang Angkanya Sekitar 60-80% Hanya Sekarang Sampai 30-50% Sampai Kapanpun Pandemi Tidak Bisa Terkontrol Kalau Misalnya Hal Ini Yang Terus Kita Lakukan Jadi Vaksin Bukan Magic Vaksin Itu Bukan Alat Keajaiban Yang Akan Bisa Mengontrol Ini Semua Vaksin Yang Salah Satu Alat Untuk Membandung Pandemi Ini Berakhir Lebih Cepat Baik Kita Sekarang Bicara Teng Hed Immunity Yang Saya Yakin Rekan-rekan Semua Bunda Sudah Banyak Mendengar Sebenarnya Hed Immunity Apa Dan Kenapa Dihubungan Vaksin Apa Hubungannya Sama Pandemi Jadi Di semua Konsep Pandemi Pandemi Itu Adalah Adalah Suatu Kondisi Di mana Terjadinya Serangan Penambahan Suatu Kasus Penyakit Dalam Waktu Yang Singkat Menyebar Ke Seluruhnya Dalam Waktu Jepat Itu Pandemi Pandemi Ini Harus Segera Dikontrol Karena Kalau Tidak Kenapa Itu Akan Beri Impact Sangat Tinggi Sekali Terhadap Tidak Hanya Terhadap Kesehatan Tetapi Terhadap Sektor Sektor Lain Nah Ide Vaksin Itu Sebenarnya Membuat Suatu Kekebalan Pada Komunitas Atau Pada Grup Nah Di gambar Yang sebelah Kiri Ini Gambarkan Kalau Misalnya Kita Ada Penderita Yang Digambarkan Sebagai Warna Merah Lalu Ada Beberapa Orang Yang Sebenarnya Mempunyai Kekebalan Entah Itu Dia Terkena Virus Dan Lantas Membentuk Kekebalan Secara Alami Yang Digambarkan Sebagai Kuning-kuning Ini Dan Orang-orang Seperti Kita Mungkin Yang Belum Pernah Terpapar Langsung Dengan Virus Yang Digambarkan Sebagai Warna Biru Nah Kalau Yang Warna Merah Ini Ada Dalam Suatu Komunitas Akan Cepat Sekali Menyebar Kepada Yang Warna Biru Ini Dan Yang Warna Kuning Ini Orang-orang Yang Imun Atau Orang-orang Yang Kebal Mereka Karena Sudah Kebal Mereka Tidak Terinfeksi Begitu Nah Ini Akan Cepat Sekali Menyebarnya Ini Adalah Fungsinya Vaksin Tapi Nanti Nanti Kita Di Belakang Akan Berbicara Mengenai Efficacy Karena Efficacy Itu Sangat Penting Untuk Memahami Konsep Vaksin Nah Kembali Kepada Heart Immunity Tujuannya Vaksin Adalah Membuat Orang-orang Yang Biru Ini Diberikan Diexpos Dengan Virus Yang Entah Sudah Dilemakan Entah Materi Genetiknya Sudah Dirubah Atau Ditumpangkan Kepada Jenis Virus Lain Sehingga Mereka Bisa Membentuk Kekebalan Secara Buatan Bukan Kekebalan Alami Tapi Kekebalan Buatan Karena Dimasukkan Virus Secara Sengaja Dimasukkan Z Biologis Yang Kita Sebut Vaksin Yang Harapannya Akan Membuat Sistem Immun Seperti Halnya Orang Yang Terkena Penyakit Ini Jadi Dibuat Dan Ini Akan Menjadi Kuning Saat Sekelilingnya Ini Kuning Yang Merah Ini Tidak Mampu Berpenetrasi Kepada Yang Biru Begitu Begitu Ya Kalaupun Mampu Berpenetrasi Paling Hanya Berpenetrasi Hanya Satu Saja Misalnya Yang Merah Nah Ini Adalah Konsep Immunity Atau Kekebalan Grup Atau Kekebalan Komunitas Ini Yang Sedang Dituguh Oleh Vaksin Pada Kondisi Pandemi Saat Ini Nah Ada Rumus Rumus Mengenai Vaksin Kenapa Angka 70% Itu Muncul Seperti Itu Jadi Ada Yang Namanya Sebagai Arnold Atau Kita Sebutnya Arnold Nah Untuk Repra Itu Disebut Reproductive Rate Sebenarnya Dimana Satu Orang Mampu Untuk Menularkan Ke Berapa Orang Si Gitu Ya Dari Penyakit Covid Ini Nah Kita Berharap Bahwa Angka Reproduksi Itu Kurang Dari Satu Nah Ini Yang Ingin Dicapai Kalau Kurang Dari Satu Maka Penularan Itu Tidak Ada Karena Kalau Satu Artinya Satu Orang Bisa Menularkan Ke Satu Orang Lainnya Itu Artinya Angka Reproduksi Satu Nah Di Indonesia Ini Angka Reproduksinya Masih Naik Turun Ya Tapi Kurang Lebih Antara 1,4 Sampai 2,5 Tergantung Di Provinsi Mana Provinsi Dengan Zona Zona Simerah Itu Dengan Mudahnya 2,5 Jadi Artinya Apa Satu Orang Bisa Menularkan Ke 2,5 Orang Lainnya Jadi Seperti Ini Konsep Community Dengan Perumusan Akhirnya Dicapailah Bahwa Harus 70% Populasi Indonesia Yang Bisa Yang Harus Mendapatkan Vaksin Untuk Mendapatkan Reproduksi Rate Yang Kurang Dari Satu Nah Itu Adalah Kurang Lebih Dan Ini Beda-beda Campak Dulu Harus Mencapai 95% Untuk Mencapai Reproduksi Yang Kurang Dari Satu Atau Tidak Penularan Dan Ini Tergantung Dari Tingkat Transmisi Atau Tingkat Penularan Yang Dihasilkan Oleh Penyakit Tersebut Jadi Memang Campak Jauh Lebih Cepat Dibanding COVID Kurang Lebih Itu Pemahamannya Baik Kita Bicara Tentang Vaksin Jadi Ini Perkembangan Vaksin Supaya Kita Semua Faham Kenapa Vaksin COVID Itu Banyak Kontroversinya Banyak Orang Tidak Percaya Nah Jadi Tahap Perkembangan Vaksin Yang Normal Itu Membutuhkan Waktu 10-15 Tahun Memang Sebenarnya Dimulai Dari Fase Preclinical Ini Untuk Pengetahuan Kita Dimana Pada Fase Preclinical Ini Atau Fase Sebelum Uji Coba Terhadap Manusia Dimulai Ini Nanti Akan Diuji Cobakan Kepada Binatang Di Laboratorium Fokusnya Memang Untuk Mendapatkan Data-data Riset Awal Dan Menentukan Apakah Secara Etika Bisa Dicobakan Kepada Manusia Nah Ini Fase Preclinical Namanya Karena Kalau Dibinatang Ternyata Banyak Menimbulkan Kematian Tarolaya Itu Tidak Etis Dilanjutkan Ke Fase Manusia Lalu Kalau Ini Sudah Mendapatkan Persetujuan Dimulailah Fase Di Manusia Fase Satu Dua Dan Tiga Yang Kita Sebut Sebagai Clinical Trial Atau Human Trial Fase Satu Itu Untuk Menilai Masalah Keamanan Yang Akan Diperkuat Lagi Di Fase Dua Bedanya Kalau Pada Fase Satu Populasi Yang Dicoba Itu Masih Sedikit Kurang Lebih 20 Sampai 100 Orang Karena Kenapa Karena Ingin Fokus Ke Masalah Keamanan Kalau Langsung Dicobakan Banyak Nanti Banyak Orang Yang Kena Efek Samping Atau Meninggal Itu Tidak Etis Kalau Fase Satu Ini Sudah Selesai Masuk Fase Dua Ini Melibatkan Lebih Banyak Lagi Populasi Fokusnya Masih Ke Keamanan Sampai Melibatkan 2.000 3.000 Populasi Fase Tiga Ini Lolos Ini Masuk Fase Fase Dua Lolos Masuk Fase Ketiga Nah Kalau Fase Satu Dua Lolos Artinya Apa Secara Safety Secara Keamanan Sudah Tidak Usah Diragukan Lagi Jadi Kita Harus Percaya Bahwa Safety Itu Memang Sudah Lolos Karena Kalau Di Fase Tiga Itu Fokusnya Kepada Ke Efektifannya Atau Efficasinya Nah Vaksin Vaksin Yang Sudah Masuk Ke Fase Tiga Yang Dinah Itu Lebih Kepada Ke Efficasinya Kemanjurannya Disini Akan Dibandingkan Vaksin Yang Sudah Diproduksi Yang Sudah Dioco Coba Tadi Dengan Zat Yang Namanya Placebo Ke Bahasa Mudahnya Placebo Tuh Tidak Ada Apa-apanya Kayak Air Biasa Bahkan Di Injeksi Aja Kepada Tubuh Manusia Dibandingkan Dengan Tubuh Manusia Yang Di Injeksi Dengan Vaksin Jadi Akan Ada Dua Grup Kalau Di Fase Tiga Grup Yang Di Injeksi Dengan Vaksin Yang Sudah Dibuat Tadi Dengan Grup Yang Di Injeksi Dengan Placebo Atau Bahan Kosong Yang Tidak Mengandung Apapun Nanti Dibandingkan Disanalah Akan Terlihat Berapa Ke Efektifannya Untuk Suatu Vaksin Kalau Fase Tiga Ini Sudah Selesai Barulah Akhirnya Diproduksi Secara Masal Dan Didistribusikan Yang Kita Sebut Sebagai Fase Kempat Nah Ini Normalnya 10-15 Tahun Memang Karena Memang Bertahap Pelan-pelan Tapi Pandemi Tidak Bisa Diterate Secara Normal Kayak Gitu Jadi Kalau Pada Pandemi Semua Harus Cepat Semua Harus Urgent Semua Harus Emergency Karena Kenapa Perhari Angka Kematian Sudah Mendekati Angka Ratusan Ribu Seluruh Dunia Di Indonesia Sudah Mendekati Angka 230-an Bayangkan Kalau 15 tahun Habis Populasi Kita Ya kan Kayak gitu Jadi Vaksin Memang Harus Didesain Hanya Dalam Waktu Beberapa Bulan Sudah Bisa Di Ujicobakan Dengan Segala Pro Contra Kita Hanya Harus Memilih Mau Musnah Semuanya Atau Memang Harus Menerima Vaksin Nah Ini Menjadi Suatu Kondisi Emergensi Di seluruh Dunia Bukan Hanya Di Indonesia Saja Jadi Penting Untuk Kita Memaham Ini Supaya Kita Enggak Kontroversi Takut Enggak Takut Efek Samping Dan Lain-lain Karena Setelah Melewati Fase Dua Secara Safety Itu Sudah Disetujui Bisa Diterima Tentu Saja Tetap Banyak Ali Yang Pro Contra Tetapi Secara Keilmuan Ini Yang Sudah Dilakukan Dan Kita Harus Percaya Kepada Ahlinya Baik Nah Bagaimana Dengan Situasi Terkini Tentang Vaksin-vaksin Covid ini Nah Vaksin Covid ini Sudah Ada yang Mencapai Fase 4 Nah Yang Ini data Saya ambil Dari data Internal Data internal Pususan kita Dimana Pususan kita Memantau Secara Secara Saksama Dengan Dan Bekerjasama Dengan Badan-Badan Dunia Untuk Mengupayakan Mendapatkan Data-data Yang Misal kita Jadikan Sebagai Acuan Nah Ada Beberapa Vaksin Yang Sudah Mencapai Ke Fase 4 Ini Sinovac Yang Yang Cukup Menjanjikan Hasil Studinya Dan Ada Beberapa Vaksin Seperti Sputnik Yang Dari Rusia Lalu Pfizer Moderna Yang Dari Kerjasama Dua Negara Subdivisor Lalu Moderna Yang Dari US AstraZeneca Dari Inggris Lalu Sinovac Itu Sendiri Jadi Saat Ini Situasinya Seperti Itu Ada 12 Vaksin Yang Sudah Melewati Fase 3 Dari Kurang Lebih 150 Kandidat Vaksin Di awal Lalu Turun Kurang Lebih Ada 50 Vaksin Yang Distujui Untuk Melakukan Uji Klinis Pada Manusia Dan Turun Lagi Hanya 12 Vaksin Yang Sudah Mencapai Fase 3 Atau Yang Sudah Lolos Uji Keamanan Atau Uji Safety Tadi Itu Adalah Tentang Kondisi COVID Vaksin Saat Ini Teman-teman Sudah Pasti Mendengar Ada Vaksin Yang Dilemakan Ada Vaksin Yang Gak Dilemakan Itu Apa Sih Gitu Saya Hanya Akan Sekilas Menerangkan Vaksin Supaya Kita Semua Lebih Faham Lagi Sebenarnya Vaksin Itu Dibuat Dari Apa Sebenarnya Vaksin Ini Ini Adalah Konsep Vaksin Untuk Semua Penyakit Termasuk COVID COVID Jadi Mereka Dibuat Dari Dua Dari Virus Yang Utuh Atau Bagian Dari Virus Jadi Konsepnya Hanya Dua Untuk Yang Virus Utuh Ada Yang Dilemakan Ada Yang Dimatikan Nah Kalau Bagian Dari Virus Ada Dengan Bahasa-bahasa Sientifinya Ada Yang Bagian Dari Virus Dari Pengantarnya Lalu Bagian Dari Kapsulnya Nah Atau Bahkan Dari Partikel Lain Yang Dimiripkan Dengan Virus Nah Apa Keuntungan Dan Kelemahan Dari Berapa Tipe Vaksin Kita Bicara Tentang Virus Seutuhnya Ini Adalah Yang Dilakukan Oleh Sinovac Jadi Whole Virus Ini Yang Entah Dilemahkan Atau Dimatikan Tentu saja Bukan Virus Benar-benar Hidup Diinjeksikan Yaitu Namanya Ngasih Penyakit Bukan Mencoba Untuk Membangun Kekebalan Nah Ini Adalah Cara Yang Paling Klasik Yang Sejak Awal Ditemukan Vaksin Cara Ini Yang Populer Paling Dasar Paling Basic Tadi Dan Paling Klasik Karena Ini Yang Dianggap Paling Aman Yang Whole Virus Yang Entah Dilemahkan Virusnya Hidup Tapi Dilemahkan Atau Sekalian Dimatikan Nah Yang Sinovac Vaksin-vaksin China Itu Kebanyakan Yang Inactivated Yang Dimatikan Kenapa? Karena Mereka Saat itu Yang Butuh Vaksin Ini Dengan Segera Karena Episenternya Saat Itu Di China Di Wuhan Dan Menjebar Ke Seluruh China Jadi Mereka Butuh Vaksin Dengan Segera Makanya Itulah Kenapa Mereka Menjadi Leader Saat Ini Karena Satu Orang Lain Belum Memulai Mereka Sudah Memulai Semua Keuntungannya Apa? Pertama Metodenya Sangat Dikenal Karena Sangat Klasik Jadi Tingkat Safety Yang Paling Baik Jadi Tingkat Safety Yang Paling Baik Lalu Mereka Mampu Untuk Memicu Sistem Imun Yang Cukup Kuat Nah Itu Adalah Kelebihannya Dengan Tipe Yang Ini Yang Virusnya Ada Nah Tetapi Kelemahannya Apa? Untuk Membuat Vaksinnya Itu Virus Yang Dibutuhkan Banyak Sekali Karena Kenapa? Karena Virusnya Dilemahkan Virusnya Dimatikan Untuk Memicu Sistem Imun Harus Besar Sekali Jumlahnya Begitu Nah Lalu Kelemahan Keduanya Apa? Proteksinya Memang Lebih Singkat Jadi Dia Menteriger Memicunya Ini Cepat Dan Tinggi Set Gitu Tetapi Nanti Daya Proteksinya Itu Relatif Lebih Cepat Dan Lebih Lemah Dibanding Yang Tipe Kedua Yang Nanti Kita Bicarakan Nah Karena Membutuhkan Jumlah Virus Yang Banyak Makanya Kebanyakan Membutuhkan Lebih Dari Satu Dosis Jadi Dosisnya Harus Diulang Nah Itulah Kekurangannya Dengan Yang Tipe Satu Ini Yang Whole Virus Yang Dilemakan Atau Dimatikan Nah Virus Vaksin Vaksin Dari Cina Ini Sekarang Banyaknya Yang Dimatikan Nah Yang Kedua Adalah Yang Bagian Dari Virus Ya Paton Virus Itu Sendiri Nah Ini Ada Berbagai Macam Mulai Dari Ada Yang Menyerupai Virus Ada Yang DNA Atau Materi Genetiknya Diambil Ada Yang Menggunakan Protein Dari Virusnya Nah Macam Macam Tapi Intinya Apa Yang Model Kedua Ini Mempunyai Keuntungan Satu Secara Umum Mereka Lebih Kuat Untuk Memicu Suatu Kondisi Imun Makanya Sepertifizer Tingkat Efficacinya Lebih dari 90% Moderna Dibandingkan Contohnya Sinovac Atau Sinovam Yang kurang Lebih Hanya 60% Jadi Ini Perbedaannya Nah Kedua Kedua Apa Gitu Keuntungannya Mereka Masalahnya Adalah Karena Yang Efficacinya Lebih Lama Sorry Lebih Kuat Cenderung Juga Mereka Lebih Lama Untuk Mempertahankan Imunnya Nah Ini Adalah Hipotesis Atau Anggapan Awal Tentu Saja Untuk Vaksin Covid Ini Kita Masih Harus Lihat Tapi Kekurangannya Apa Mereka Membutuhkan Temperatur Yang dingin Sekali Jadi Untuk Negara-negara Yang Berkembang Seperti Indonesia Ini Menjadi Suatu Kesulitan Dan Tantangan Karena Rata-rata Mereka Membutuhkan Minus 20 Minus 80 Karena Memang Metodenya Itu Cukup Cukup Advanced Cukup Canggih Nah Begitu Nah Ini Perbandingan Antara Satu Dan Dua Yang Secara 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 Sederhana Bisa Kita Pahami Sebagai Orang Awam Nah Karena Karena Ini Adalah Part Bagian Dari Virus Yang Dimodifikasi Bahkan Ada DNA Atau RNA Yang Dimodifikasi Dipercaya Hipotesisnya Membuat Efek Samping Yang Lebih Tinggi Dibanding Yang Virus-virus Yang Dilemahkan Tadi Jadi Seperti Inilah High Pain High Gain Jadi Kalau Kita Dikasih Yang Model Nomor Dua Sistem Imunnya Lebih Tinggi Tetapi Efek Sampingnya Lebih Banyak Nomor Satu Sistem Imunnya Lebih Rendah Tetap Strong Tapi Lebih Rendah Lebih Cepat Abis Tapi Efek Sampingnya Lebih Sedikit Juga Jadi Ini Masalah Bagaimana Menyaimbangkan Jadi Itu Adalah Tentang Virus Jadi Saya Sekarang Mulai Masuk Tentang Vaksin Covid Pasti Teman-teman Sudah Rekan-rekan Sudah Sering Mendengar Akhir-akhir Ini Oh Gimana Perkembangannya Oh Ternyata WHO Sudah Memberikan Persetujuan Penggunaan Emergensi Untuk Hanya Pfizer Lalu Bagaimana Yang Lainnya Oh Ternyata Sinovac Juga Dikeluarkan Izin Penggunaan Daruratnya Atau EUA Jadi Sebenarnya Yang Vaksin Mana Saja Yang Sudah Mendapatkan Izin Ini Oke Tadi Kita Tahu Bahwa Ada 12 Vaksin Di Dunia Dan Ini Adalah Datanya Jadi Dari 150 Lalu Turun 50 Dan Sekarang Kurang Lebih Hanya 12 Yang Benar-benar Sudah Masuk Ke Fase 3 Nah Ini Adalah Negara Yang Sudah Mengeluarkan Persetujuan Dan Juga Jenis-jenis Nah Kalau Kita Lihat Dari Jenis-jenis Tersebut Yang Tidak Yang Dimatikan Itu Memang Hanya Tiga Yaitu Sinovac Lalu Sinovac Keduanya Dari China Dan Yang Ketiga Adalah Barat Itu Vaksinnya India Nah Sejauh ini Yang baru Diberikan Persetujuannya EUA Itu hanya Sinovac Dan Sinovac Kalau yang Sinovac Itu Dari China Sama Unia Emirat Arab Sana Yang Udah Membuat EUA Kalau Sinovac Itu Cina Indonesia Sudah Dikeluarkan Dan Kemarin Filipin Juga Mengeluarkan EUA Ini Belum Saya Inikan Lalu Itu Yang Empat Dan Seterusnya Ada Medikago Dari Kanada Yaitu Yang Modelnya Yang Metode Yang Nomor Dua Tadi Lalu Lalu Cansino Itu Vaksin Cina Lalu Ada Gamalea Rusia Lalu Johnson & Johnson Dari Amerika AstraZeneca Yang Cukup Terkenal Karena Ini Juga Akan Masuk Indonesia Johnson & Johnson Juga Akan Masuk Indonesia Pfizer Yang Paling Terkenal Itu Adalah Kolaborasi Dari Jerman Amerika Dan Cina Juga Orang Seringkali Bicara Tentang Pfizer Itu Bicaranya Amerika Jerman Wah Hebat Canggih Itu Ada Intervensi Cina Juga Di Sana Pfizer Ini Sudah Mendapatkan Persetujuan Penggunaan Darurat Dari Inggris WHO Dan Amerika Juga Lalu Ada Anhui ZV Itu Dari Cina Lalu Ada Moderna Yang Punyanya Inggris Dan Amerika Dan Akhirnya Ada Nova Vaksin Yang Masuk Indonesia Nah Ini Kurang Lebih 12 Vaksin Yang Saat Ini Ada Di Dunia Yang Sudah Melalui Sedang Melakukan Fase Tiga Atau Sudah Melalui Fase Tidanya Tadi Oke Nah Lalu Di Indonesia Bagaimana Sikema Pengadaan Vaksinnya Apa Yang Pemerintah Kita Sedang Upayakan Dan Sudah Diupayakan Nah Jadi Pemerintah Kita Punya Skema Tiga Sebenarnya Jadi Kita Sudah Mempersiapkan Sebenarnya Yang Jangka Pendek Itu Pak Budi Sudah Bicara Banyak Di Televisi Beliau Komunikatif Sekali Nah Jadi Yang Jangka Pendek Ini Adalah Kita Langsung Beli Karena Kita Nggak Mungkin Buat Dengan Cepat Nggak Mungkin Teknologi Kita Memang Tidak Semaju Dengan Di Negara-negara Luar Seperti Cina Dan Lain-lainnya Nah Untuk Jangka Pendek Ini Ada Yang Beli Langsung Kita Sebut Adalah G2G Atau Bilateral Kita Beli Nah Ini Ada Enam Vaksin Yang Pertama Sinovac Yang Kedua Novavax Dari Amerika Lalu Moderna Dari Amerika Pfizer Johnson Johnson Sama Bio Pharma Itu Juga Membeli Dari Sinovac Untuk Materi Yang Masih Mentah Bukan Yang Sudah Built Up Bukan Yang Sudah Bentuk Vaksin Tapi Yang Ditransfer Itu Adalah Materi Mentahnya Lalu Dibikin Ulang Di Bio Pharma Nanti Akan Dikeluarkan Sebagai Vaksin Kerjasama Indonesia Dan China Dengan Brand Cov 2 Bio Nah Ini Adalah Skematis Jangka Pendek Cov 2 Bio Ini Diharapkan Bisa Dilakukan Uji Klinis Segera Tinggal membangun Rantai Terakhirnya Lalu Uji Klinis Dan Diharapkan Bulan April Sudah Bisa Dikeluarkan Sejauh Ini 45 Juta Dosis Yang Sudah Di Beli Indonesia Nah Multilateral Itu Sendiri Lalu Jangka Pendeknya Yang lain Apa Multilateral Jadi Indonesia Ini Termasuk Negara Berkembang Yang Masuk Dalam Daftar WHO Untuk Mendapatkan Vaksin Gratis Nah Kita Juga Dapat Vaksin Gratis Sejauh Ini Kita Sudah Bisa Ngamanin 54 Juta Dosis Dari Kemungkinan 108 Juta Yang Akan Dikasih Gratis Benar-benar Gratis Ke Kita Nah Ini Semua Di Usaha ini Yang Jangan kemenangannya Bagaimana Apa Biofarma Ternyata Enggak hanya Bekerja sama Dengan Sinovac Biofarma Bekerja sama Dengan Organisasi Nirlaba Namanya Sevi Yang Akan Biofarma Dipercaya Untuk Bisa Mengembangkan 100 Sampai 250 Juta Dosis Vaksin Jadi Kita Hebat Sebenarnya Dipercaya Sama Biofarma Ini Adalah Salah Satu-satunya Produsen Vaksin Di Asia Tenggara Pengembang Dan Lalu Jangka Panjangnya Apa Kita Punya Program Merah Putih Yang Nanti Akan Kita Bahas Nah Ini Adalah Skematis Dari Vaksin Kita Yang Saya Mau Highlight Hanya Bahwa Kita Sudah Mampu Mengamankan 77,2% Dari Kebutuhan Vaksin Indonesia Yang Sudah Tiba Ini Sudah Berapa Yang Sudah Tiba Itu Yang Sudah Hijau 3 Juta Vaksin Untuk Dari Sinovac 15 Juta Dalam Bentuk Materi Yang Menta Yang Akan Langsung Didevelop Oleh Bio Farma Dan Kemarin Ibu Retno Menteri Luar Negeri Dan Pak Budi Mengatakan Bahwa Kita Sudah Mengamankan 54 Juta Dosis Dari Yang Kovac Yang Gratis Tadi Dan Vaksin Kita Belum Tahu Tapi Salah Satu Dari Empat Novavax Moderna Pfizer AstraZeneca Ini jatahnya Indonesia Nah Ini yang Sudah Kita Dapat Kalau Misalnya Yang Berpotensi Datang Itu Semua Kita Dapat Kita Sudah 155% Vaksin Yang Akan Ada Di Indonesia Jadi Ini Diluar Merah Putih Jadi Alhamdulillah Harusnya Kita Cukup Aman Dengan Skema Pengadaan Vaksin Paling Tidak Kita Sudah Bisa Mendapatkan 70 Hampir 80% Mengamankan Hampir 80% Vaksin Yang Ada Untuk Masyarakat Kita Ini adalah Roadmap Untuk Vaksin Di Indonesia Berikutnya Bagaimana Nanti Kalau Vaksin Sudah Datang Siapa Yang Mau Di Injeksi Duluan Memang Dibagi Jadi Dua Periode Dalam 15 Bulan Jadi Periode Pertama Itu Memang Difokuskan Kepada Tenaga Kesehatan TNB Polri Lalu Orang-orang Yang Melakukan Pekerjaan Gada Depan Seperti Guru Dosen Lalu Pekerja Publik PNS Itu semua Yang akan Dijadikan Target Sampai April 2021 Dan Populasi Yang Usianya Lebih dari 60 tahun Yang menjadi Target Karena Kenapa Maaf Mereka Penyumbang Utama Angka Kematian Jadi Mereka Yang juga Perlu Dilindungi Nah Periode Satu Ini Diharapkan 40 Juta Dosis Ini Dalam Tiga Bulan Terlewati Tercapai Nah Ini Lalu Kalau ini Sudah Selesai Baru Yang Periode Dua Akan Dimulai Dari April Sampai Maret Tahun Depan Sebanyak 141 Juta Dosis Nah Ini Pekerjaan Yang Sangat Masif Jadi Banyak Pertanyaan Kita Atau Saya Kapan Kita Yang di Kantor Akan Divaksin Masuk Nggak Kita Sebagai Populasi Yang Tiga Bulan Pertama Kalau Nggak Masuk Tunggu Aja Begitu Karena Pemerintah Saat Ini Belum Membuka Opsi Untuk Pengadaan Swasta Jadi Kalau Kita Minta-minta Susah Juga Tetapi Pak Budi Kemarin Di Malam Jumat Hari Kamis Malam Bicara Karena Karena Banyak Banyaknya Permintaan Dari Perusahaan Swasta Terutama Sektor Migas Beliau Akan Membuka Opsi Untuk Pengadaan Vaksin Mandiri Bagi Perusahaan Perusahaan Yang Akan Membeli Untuk Karyawannya Dengan Harga Yang Ditentukan Pemerintah Yang Mudah-mudahan Ini Akan Menjawab Karena Tampaknya Dengan Datangnya Materi Sinovac Tersebut Nampaknya Indonesia Semakin Bisa Mengamankan Semua dosis Vaksin Tersebut Makanya Beliau Sudah Mulai Berani Bicara Bahwa Oke Boleh Kita Buat Skematis Untuk Vaksin Mandiri Tetapi Sampai Saat Ini Semua Itu Dikontrol Sama Pemerintah Kalau Ada Yang Di Luar Menjanjikan Oh Di Tempat Ini Bisa Vaksin Dengan Harga Segini Itu Works Saat Ini Rumah Sakit Waktu Jaman Paterawan Itu Mungkin Benar Tapi Setelah Jamannya Pak Budi Ini Vaksin Digeratiskan Oleh Pak Presiden Kalaupun Nanti Oleh Dilakukan Suasta Nanti Kita Harus Nunggu Beberapa Saat Mudah-mudahan Minggu-minggu Depan Sudah Ada Beritanya Nah Ini Adalah Roadmap Mengenai Pengadaan Vaksin Di Indonesia Nah Kalau Indonesia Selesai Kita Akan Bicara Oh Ya Maaf Ini Adalah Slide Mengenai Skema Pengadaan Vaksin Ya Tadi Bekerja Sama Dengan WHO Di Mana Kita Akan Mendapatkan 54 Juta Dan Kemungkinan Juga Akan Mendapatkan 54 Juta Lagi Jadi Total Dosenya 108 Juta Sekarang Semua Negara Marathon Bukan Marathon Maaf Sprint Campur Marathon Untuk Berlomba-lomba Ngamalin Vaksin Kalau Enggak Gak Dapet Seperti Itu Yang Terakhir Adalah Vaksin Merah Putih Vaksin Merah Putih Ini Ada 6 Lembaga Yang Dipercaya Untuk Mengembangkan Yang Terdepan Itu Eichmann Eichmann Sudah Sampai 60% Dan Akan Masuk Ke Fase Clinical Trial Di Bulan April Lalu Kedua UI ITB LIPI UGM Dan Unair Ini Adalah Jangka Panjang Kita Kita Tidak 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 Pandemi Ini Akan Berapa Lama Berakhir Vaksin Apakah Dua Dosis Sudah Cukup Itu Semua Masih Tanya Makanya Ketahanan Nasional Dengan Sumber Daya Nasional Ini Sangat Penting 6 Lembaga Ini Yang Ditugaskan Pemerintah Untuk Membuat Vaksin Sendiri Dan Alhamdulillah Eichmann Sudah Mengeluarkan Statement Mereka Akan Masuk Kepada Fase Human Karena Fase Binatang Sudah Selesai Dan Mereka Akan Bekerja Sama Dengan Bio Pharma Untuk Melakukan Clinical Trial Tapi Yang Dari Lima Lainnya Kita Masih Belum Dengar Karena Mereka Masih Berkutat Di Fase Laboratorium Baik Nah Sekarang Kita Bicara Senang Sinovac Karena Sinovac Yang Paling Hot Sinovac Ini Sendiri Dari China Bagaimana Milestone Perjalanan Sinovac Ini Sendiri Dari Mulai Di Wuhan Sana Pertama Dilakukan Sampai Sekarang Ada Lima Negara Di Dunia Ada Lima Negara Di Dunia Yang Membeli Sinovac Secara Langsung Dan Sinovac Yang Memproduksi Vaksin Dengan Jumlah Terbesar Untuk Memasok Kebutuhan Tidak Hanya Di China Tetapi Di Dunia Nah Ini Adalah Milestone Sebelum Kesana Jadi Tadi Di Awal Saya Nihakkan Ngulangi Lagi Apa sih Mengenai Keuntungan Vaksin Vaksin China Ini Dibanding Vaksin Lain Di Dunia Karena Mereka Itu Vaksin Vaksin Dilemahkan Karena Dari Materi Virus Yang Dibunuh Pertama Sumber Daya Yang Dibutuhkan Itu Gak Gak Sulit Karena Cukup Ditaruh Di Kulkas Yang Suhunya 28 Udah Vaksinnya Akan Terus Punya Potensi Baik Sampai Ke Ujung Pedalaman Indonesia Juga Masih Baik Bayangin Dengan Pfizer Yang Harus Disimpan Sampai Minus 20 Atau Moderna Jadi Ini Yang Menjadi Kelebihan Mereka Jadi Itulah Kenapa Mereka Banyak Dilakukan Pemesanan Terus Mereka Memicu Reaksi Kekebalan Yang Cukup Cepat Jadi Tadi Dibilang Memang Cepat Tapi Efikasinya Enggak Setinggi Jadi Hanya Dalam Waktu 14 Hari Di Booster Nanti Kekebalannya Naik Lagi Dan Antibody Setelah Dicek Sudah Mulai Terjadi Dalam 4 Minggu Pas Penyuntikan Jadi Kalau Saya Dicuntik Hari Ini Lalu Disuntik Lagi 2 Minggu Lagi Pas Dites Darahnya Itu Mayoritas Sudah Terbentuk Antibody Hanya Dalam Waktu 4 Minggu Jadi Cukup Cepat Terus Yang Berikutnya Sample Klinis Itu Banyak Melibatkan 125 Negara Dengan Volunteers Yang Mencapai 50 Ribu Lebih Jadi Mereka Itu Data Klinis Cukup Cukup Banyak China Ini Dan Yang Terakhir Karena Gampang Disimpan Ditransportasinya Juga Mudah Dengan Alasan Ini Mereka Menjadi Leader Atau Menjadi Pemimpin Dari Industri Vaksin COVID Di Dunia Saat Ini Untuk Milestone Sendiri Bagaimana Jadi Sudah Cukup Lama Kalau Kita Sudah Masuk Bulan April Sebenarnya Sinovac Sudah Distuji Untuk Clinical Trial Sejak Tanggal 13 April 2020 Mereka Di Bulan April Sudah Menyelesaikan Fase Fase Satu Dan Duanya Dan Saat Bulan Juni Sudah Masuk Ke Fase Ketiganya Di China Sana Dan Bulan Juli Sudah Keluar Authorization For Emergency Use Atau EU EU Tadi Itu Di China Lalu Mereka Mengexpan Untuk Melakukan Clinical Trial Di Negara Yang Membeli Dari Mereka Jadi Ada Brazil Turki Indonesia Indonesia Lalu Mereka Masuklah Ke Indonesia Milestone Perjalanannya Dimana Di Indonesia Di Fase 3 Mereka Masuk Sekitar Bulan Agustus Dan Tiba Sejumlah 2400 Dosis Yang Akan Dicuji Cobakan Ke 1620 Sukarelawan Di Bandung Nah Ini Fase 3 Di Bandung Bulan Agustus Mulai Dan Baru Kurang Lebih Kemarin Akhirnya Data Uji Tersebut Dikeluarkan Brazil Mengeluarkan Turki Mengeluarkan Dan Indonesia Mengeluarkan Uji Klinis Fase 3 Dan Semuanya Setuju Bahwa Secara Keamanan Dan Secara Sinovac Ini Bisa Diterima Lalu Bagaimana Malestone Berikutnya Di Bulan Desember 2020 Kita Menerima 3 Juta Dosis Dari Sinovac Ini Dan Akhirnya MUI Mengeluarkan Sertifikat Halal Di Tanggal 8 Januari Yang Menyatakan Bahwa Semua Rantai Proses Dari Sinovac Ini Halal Sudah Sesuai Dengan Kaedah Islam Lalu Yang Kita Tinggal Tunggu Tunggu Tinggal Izin Edernya Dan Izin Otorisasi Dari BPOM Akhirnya Itu Keluarnya Di Tanggal 11 Januari Tadi Yang Terakhir Adalah Mereka Tanggal 12 Januari 15 Juta Dosis Bahan Bakun Sudah Tiba Dan MUI Mengatakan Bahwa Turunan Dari Sinovac Yang Nanti Dari Bio Farma Didevelop Ulang Itu Secara Otomatis Itu Akan Halal Nah Ini milestone Perjalanan Dari Vaksin Sinovac Mulai dari Global Sampai Masuk Ke Indonesia Nah Kita Bicara Tentang Vaksin Kita Bicara Tentang Efikasi Dan Agar Difahami Bahwa Apa Sebenarnya Efikasi Itu Ini Adalah Efikasinya Yang Dari Tiga Negara Dimana Dilakukan Clinical Trial Fase Tiga Di Turki Di Brazil Dan Indonesia Dan Memang Beda-beda Ini Turki Brazil Dan Indonesia Efikasi Dan Memang Tidak Harus Selalu Sama WHO Menetapkan Vaksin COVID Harus Mempunyai 50% Efikasi Sebelum Bisa Digunakan Pada Manusia Dan Hasil Clinical Trial Sudah Menyatakan Bahwa Indonesia 65,3 Berhasil 78 Dan Turki Paling Tinggi 91,25 Pertanyaannya Kenapa Beda-beda Tergantung Dari Populasi Yang Mau Dilakukan Tes Begitu Di Brazil Banyak Dilakukan Tes Tenaga Kesehatan Jadi Otomatis Efikasinya Akan Meningkat Kalau Bicara Efikasi Sebenarnya Efikasi Itu Apa Karena Ini Penting Memahami Efikasi Jadi Secara Sederhananya Efikasi Itu Adalah Kemanjuran Jadi Saya Sadur Ini Dari Kata-kata Dari Pak Di Dan Dari Universitas Gajah Mada Bahwa Apabila 65,3% Angka Efikasi Tersebut Muncul Itu Berarti Akan Terjadi Penurunan 65,3% Kasus Penyakit Pada Kelompok Yang Diberikan Vaksin COVID Dibandingkan Yang Tidak Begitu Jadi Ini Angka Yang Sangat Signifikan Kalau Difahami Jadi Kalau Kita Disuntik Dengan Vaksin Ini Dibandingkan Dengan Orang Yang Tidak Disuntik Ternyata Grup Orang Yang Disuntik Ini Menurun Sebenarnya 65,3% Kemungkinan Terjadinya Infeksi COVID Angka Ini Sangat-sangat Signifikan Kadang Kita Hanya Berpikir 65% Coba Dibandingin 90% Yang Dikejar 90% Enggak Jadi Kalau Kita Bandingkan Dengan Angka Realnya Di manusia Lalu Ada 100 Juta Penduduk Di Indonesia Kalau Tidak Di vaksin Ada 8,6 Juta Penduduk Yang Kena Infeksi COVID Ini Kalau Kita Kasih Vaksin Dan Berdasarkan Data 65% Efikasinya Ternyata Dari 8,6 Juta Yang Kena COVID Ternyata Hanya 3 Juta Saja Karena Yang Selebihnya Terlindungi Dari Vaksin Bisa Dibayangkan Selisih 5,6 Juta Terhadap Sistem Kesehatan Sangat Sangat Besar Pengaruhnya Ini Yang Dimaksud Sebagai Kata-kata Efikasi Kalau Teman-teman Mendengar Di Televisi Ada Beberapa Pakar Yang Mencoba Menjelaskan Efikasi Ini Terhadap COVID Dari Sisi Lain Keunikannya Dari COVID Dibanding Dari Penyakit Penyakit Lain COVID Ini Punya Fenomena Tidak Ada Gejala Jadi Sebut OTG Karena Kenapa Karena COVID Ini Tidak Hanya Tinggal Tidak Menyerang Paru-paru Tetapi Mereka Bisa Cukup Tinggal Di Daerah Hidung Tanpa Memberikan Masalah Yang Lebih Lanjut Beda Beda Dengan SARS Dulu Yang Satu Keluarga Atau MERS Coronavirus Yang Dari Dulu Disebutnya Fluonta Itu Yang Dari Mediteranean Mereka Selalu Punya Gejala Kalau Yang COVID Ini Ada Yang Tidak Bergejala Salah Satu Tujuan Lain Dari COVID Ini Adalah Dari Magna Efikasi Orang Yang Tidak Bergejala Walaupun Kena COVID Sorry Orang Yang Kena COVID Itu Akan Diharapkan Tetap Tidak Bergejala Dengan Tidak Bergejala Ini Dia Juga Tidak Meneluarkan Ke Orang Lain Dan Dia Juga Tidak Memberatkan Sistem Kesehatan Tidak Harus Dirawat Tidak Harus Mendapatkan Obat Nah Itu Makna Lain Dari Suatu Angka Efikasi Nah Jadi Kalau Teman Teman Ada Mendengar Mengenai Statement Itu Itu Adalah Cara Pandang Lain Mengenai COVID Simple Karena COVID Ini Punya Fenomena Tidak Ada Gejala Begitu Oke Jadi Ini Adalah Dosis Sinovac Dimana Dibutuhkan Dua dosis Dengan Penyuntikan Dua Hari Kenapa Sorry Penyuntikan 14 Hari Bedanya Kenapa Dibutuhkan Dua dosis Ini Grafiknya Setelah Suntik Pertama Ibu Naik Tapi Setelah Hari Ke Sepuluh Itu Akan Mulai Turun Nah Diinjeksi Lagi Dari Ke 14 Dia Akan Naiknya Lebih Tinggi Lagi Dan Bertahan Lebih Lama Ini Kenapa Dibutuhkan Dua dosis Jadi Jangan Setelah Satu dosis Gak Enak Badan Gak Gak Dua dosis Abis Nol Gak 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 Efek Samping Fek Samping Fek Samping Fek Ringan Fek Fek Secara Lokal Hanya Daerah Nyeri Dan Sudah Sudah Melalui 50.000 Partisipan Lebih Dan Dan kalau gejala yang umum, ada nyeri otot, demam juga rendah. Jadi ini adalah data yang didapatkan dari Sinovac. Dan pada umumnya, vaksin-vaksin juga memberikan, vaksin COVID ini didesain memberikan gejala yang tidak berat. Karena kenapa? Kita ingin compliance atau kepatuan untuk mendapatkan vaksin ini cukup tinggi. Oke, jadi dari UGM, mereka bicara bahwa ini sangat aman. Dan WHO pun mengatakan hal yang serupa. Sekarang, kita bicara yang terakhir, 3 menit terakhir dari waktu saya. Kita bicara mengenai penerimaan vaksin. Jadi memang, ini dari data survei yang dilakukan oleh Satgas, dan kerjasama dengan WHO, jadi kita 64,8 persen kemauan untuk menerima vaksinnya. Yang benar-benar tidak mau itu nggak banyak, 7,6 persen. Tapi, aku ragu, 27,6 persen nih. Nah, jadi harapannya setelah kita semua ya mudah-mudahan menerkenalkan informasi ini ya, dan masuk ke depan 27,6, mudah-mudahan bisa menggenapkan angka 70 persen yang menjadi target pemerintah kita. Nah, jadi ini adalah hasil survei. Dan ragu-ragunya kebanyakan di mana sih? Keraguannya biasanya karena keamanan, karena efektivitas. Emang efektif apa dikasih vaksin? Lalu, takut karena efek samping. Ini yang menjadi 3 faktor utama dari 7,6 persen masyarakat yang menolak. Mereka ragu tentang keamanannya, mereka ragu tentang keefektifannya, dan mereka takut sama efek sampingnya. Dan ini semua sebenarnya sudah dijawab dengan data. Jadi, nggak perlu takut lagi. Nah, jadi ini survei melibatkan hampir 116 ribu responden di semua provinsi di Indonesia. Dan yang paling tinggi tingkat penerimaannya itu di Papua sana. Orang Papua nggak takut gitu ya. Lalu diikuti Jawa, Kalimantan. Yang paling rendah Aceh. Acehnya 40. Baik, jadi ini adalah slide terakhir saya. Jadi, saya senang melihat gambar ini. Ini adalah akhirnya bicara masalah persepsi. Juga kalau kaitannya dengan konteks vaksin. Jangan kalau kita melihat gajah dari belakang, ini apa ya? Ini ternyata dipenggang sama orang-orang yang buta. Ini ternyata ekor. Gajah itu apa ya? Oh, ini ternyata dinding. Ini ternyata tambang. Jadi, ini hanya masalah persepsi. Jadi, cari informasi. Sering dengan webinar-webinar yang banyak diberikan oleh umum. Supaya kita semakin yakin bahwa vaksin ini adalah program yang aman. Dan vaksin ini bertujuan untuk membuat pandemi ini lebih cepat selesai. Baik, Bunda Dina pas 10.15 ya. Maaf, janji saya lebih cepat. Pas kali 10.15. Oke, Bunda Dina. Saya kembalikan ke Bunda. Terima kasih. Silakan kalau kita mau mulai diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ayah Bulan, untuk pemaparannya. Alhamdulillah ya, setelah mendengarkan pemaparan, sepertinya kalau saya ya, tercerahkan gitu ya tentang vaksinasi ini. Setelah mendengarkannya bahwa berdasarkan data saat ini, angka kasus di Indonesia masih terus naik dan diperkirakan akan terus naik, itu terlihat dari data penuhnya rumah sakit dan angka kasus yang terus naik. Sehingga vaksin merupakan salah satu alat untuk membantu kita mengakhiri pandemi ini. Dan diharapkan dengan 3M, 3T, dan vaksinasi bisa dapat menurunkan jumlah kasus COVID-19 di negara kita dan seluruh dunia. Baiklah, Ayah Bunda semua, setelah pemaparan, kayaknya belum lengkap kalau kita tidak interaktif tanya-jawab. Pasti ini setelah pemaparan, banyak sekali pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Ayah Bulan. Nanti interaktif tanya-jawab saya buka, Ayah Bunda bisa raise hand dan menyebutkan nama, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kita ada waktu sampai dengan 10.45 untuk tanya-jawab. Silahkan, Ayah Bunda yang mau bertanya ke Ayah Bulan bisa langsung bertanya. Oh iya, Ayah Bulan. Bukit ini ada pertanyaan pertama. Mau tanya dong, Bun. Oh iya, baik. Baik, Bunda Fais. Silahkan, Bunda Fais. Iya. Ayah Bulan, saya punya dua pertanyaan. Ini saya kemarin sempat membaca berita juga, tapi mungkin kurang lengkap mungkin infonya ya. Apakah suara saya terdengar jelas, Bun? Jelas, jelas. Yang pertama kan, saya tadi enggak menyimak, mungkin udah dijelaskan ya, tapi mungkin terlewat. Sasaran vaksin ini kan kemarin disampaikan 18 tahun ke atas ya. Nah, untuk yang di bawah 18 tahun seperti apa? Terutama kan anak-anak kita nih, yang untuk anak-anak kita seperti apa gitu. Apakah tidak perlu divaksin, nomor satu itu. Terus nomor dua, setelah kita divaksin dua kali dosis, dua kali dosis Sinovac dalam jangka waktu 14 hari, apakah otomatis, apakah apa ya namanya, daya tahan tubuh, apakah kita butuh vaksin yang kedua gitu, new vaksin yang kedua lagi gitu. Itu aja sih, Ayah Bulan, terima kasih. Assalamualaikum. Bisa langsung jawab, Bunda Dina? Ya, langsung saja, Ayah. Tidak apa-apa. Jadi, yang saat ini protokol dikeluarkan itu khusus untuk Sinovac ya, di mana di sana Sinovac mengatakan suntikan ini diperuntukkan untuk yang usia 18 tahun ke atas. Simpel, karena uji coba mereka memang dilakukan di kelompok usia tersebut. Jadi, belum ada data bagaimana uji coba ini dilakukan di anak-anak. Dan itu juga bagian dari suatu proses etika, proses etik. Karena untuk situasi pandemi yang semuanya masih serba tidak menentu, kita tidak mau melakukan uji coba ke anak. Makanya sebenarnya 15 tahun yang harusnya normalnya. Jangan dijadikan di dewasa itu satu. Terus kedua, sejauh ini hanya ada satu vaksin yang melakukan uji coba di usia lebih rendah, yaitu Pfizer, di usia 16 tahun. Dan itu sudah bisa diterima. Nah, tapi lebih muda dari usia 16 tahun sejauh ini belum ada vaksin yang dicobakan. Jadi, artinya apa? Anak-anak memang tidak akan masuk ke dalam kelompok usia yang akan divaksin. Dan alasan ketiga akhirnya adalah kenapa anak-anak juga ditinggalkan. Karena populasi anak-anak yang terkena dampak atau impact dari virus COVID ini cukup rendah. Baik itu dari angka kejadian maupun angka kematian. Ada, tetapi tidak banyak. Nah, dengan alasan-alasan itulah, pertama dengan alasan etika. Dan terus ketiga juga dilihat, oke mereka harus menyeimbangkan. Ini mau dikasih dengan diuji coba? Atau sebenarnya ternyata anak ini punya imun sistem yang cukup baik terhadap COVID-19? Saat ini itu bunda yang menjadi dasar untuk usia kurang dari 16 tahun. 16 tahun itu banyak Pfizer. Itu tidak dilakukan uji coba. Jadi karena tidak ada data, jadi tidak berani dikasih. Nah, ini pertanyaan pertama. Mudah-mudahan bisa menjawab. Lalu untuk pertanyaan kedua, tentang apa yang terjadi setelah dua dosis tersebut. Nah, ini yang kita belum tahu. Karena rata-rata uji klinis itu kan, Sinovac, uji klinis di China itu selesainya bulan Juli. Jadi mereka terus memantau bagaimana hasilnya sampai saat ini. Nah, uji klinis di kita itu baru selesai bulan Desember. Di Brazil, di Turki juga sama. Jadi artinya kita belum tahu. Semuanya berupa hipotesa. Nah, sejauh ini yang diamati, ternyata antibody tersebut masih bisa bertahan antara 3 sampai 6 bulan. Bagaimana nanti bulan ke-7? Ya, kita nggak tahu. Jadi nanti, apakah ini bisa bertahan sampai 1 tahun? Kita nggak tahu. Makanya ini sebenarnya hanya jembatan saja. Untuk memberikan antibody. Dengan harapan kalau di-coup, kalau di-contain, kalau di-control, lalu terbentuk imunitas, herd immunity tadi, penyakit yang nggak menular ke tempat lain, 6 bulan, 7 bulan cukup. Mudah-mudahan. Walaupun hipotesa epidemiologis, kalau misalnya vaksinnya pun bekerja, tetap butuh waktu bertahun-tahun, mungkin 2 tahun, untuk mengontrol pandemi COVID. Nanti mungkin akan ada dosis ketiga, kita nggak tahu. Kalau populasi yang diamati, ternyata drop kekebalannya, ya mungkin nanti akan ada EUA, baru keluar bahwa dosis ketiga dibutuhkan di 1 tahun. Kita nggak tahu. Nah begitu, Bunda masih terlalu dini saat ini, kita semua masih berhipotesa, tetapi yang bukan hipotesa adalah keamanan dan keefektifan vaksin itu benar. Berapa lama bertahan yang masih perlu diamati. Satu lagi, Bunda Dina, Ayah Bulan, jadi saya pernah baca di Kompas, katanya yang saya baca saat itu adalah anak-anak memiliki risiko tertular, tadi juga Ayah Bulan menyampaikan, anak-anak kecil itu punya risiko tertular COVID yang lebih rendah ya sepertinya. Secara statistik, Bunda ya, secara statistik ya, angka di anak itu rendah. Jadi masih diteliti, kenapa nih anak-anak, kok mereka punya kekebalan yang, entah kekebalan yang lebih dikit, atau karena mereka terlindungi, karena mereka tidak diekspos dengan aktivitas di luar. Nah ini secara statistik, angka di anak itu rendah, angka kematiannya juga rendah. Gitu, Bunda. Karena saya sedikit cerita, saya punya teman, mama umur 35 tahunan, pasangan suami istri, keduanya positif gitu. Mereka karena kamar rumah sakit penuh, terus orang perantauan, nggak ada yang jaga anaknya, anaknya Balita sama umur 3 tahun dan 1 tahun, akhirnya dua anak Balita itu diasuh oleh mama papahnya yang positif di rumah gitu kan. Dan Alhamdulillah, mereka nggak ada gejala apa-apa sih. Tapi mereka belum dites. Pas dites, pertama dites, waktu itu mereka sempat negatif. Saat orang tuanya dinyatakan positif. Sekarang sih belum dites lagi. Ya, banyak juga pengalaman kita, Bunda, bagian dari keinginan orang tua ataupun melakukan saran dokter atau bagian dari pelacakan kontak gitu ya, dites tuh. Dan banyak yang positif anak-anak itu. Tapi, saja tuh mereka tuh. Orang tuanya. Anak-anak tuh pada biasa ngegambar. Itu positif gitu. Saya banyak yang positif gitu. Dan udah saya kasih ke IDI, ke publis segala untuk ini. Ini ada data ini. Dan memang, itu masih diteliti anak, Alhamdulillah, punya berkah. Seperti itu tuh. Iya, iya. Siap, siap, siap. Nah, itulah jadi salah satu alasan mereka masuk dalam studi vaksin. Siap. Siap. Terima kasih banyak. Bunda Diaz, saya dong tanya Bunda Aziz. Baik, Bunda. Kita gantian dulu ya Bunda ya. Boleh. Jadi. Sebenarnya di kolom chat juga sudah mulai begini. Jadi, nanti akan saya selang-seling ya. Assalamualaikum. Ini dari Ataris, Ayah Bulan. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya. Seandainya saya nanti divaksin, namun anggota keluarga yang lain belum. Kemudian, saya bersentuhan dengan virus, tapi tidak. Kenapa? Bagaimana status saya terhadap anggota keluarga yang lain? Apakah saya sebagai OTG? Ataukah aman-aman saja? Ya, terima kasih. Silahkan Ayah Bulan. Baik. Jadi, vaksin ini bukan benda ajaib yang lantas membuat kita bisa berapa ber... melupakan semua tentang pandemi. Enggak, enggak seperti itu. Vaksin ditujukan untuk membentuk kekembaran impunitas, satu. Terus, vaksin ditujukan untuk menciptakan orang-orang yang tanpa gejala lebih banyak. Jadi, dua kuncinya di sana. Nomor satu adalah untuk mempercepat pandemi, tujuannya. Nomor dua adalah untuk membantu sistem kesehatan, supaya kalau orang dengan gejala kan pada masuk ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Tetapi, tidak secara otomatis kita kebal sempurna terhadap virus itu. Masih mungkin virus itu masuk ke kita, tetapi kalau masuk, diharapkan kita enggak punya gejala. Begitu ya. Dan dengan tidak punya gejala, diharapkan karena kita punya kekebalan, tidak menularkan juga ke orang lain. Nah, seperti itu ya. Bagaimana statusnya? Ya, status akan tercipta kalau kita dilakukan satu, pengetesan, atau dua, kita dilakukan, kita mempunyai gejala. Hanya itu saja status itu. Kalau dilakukan pengetesan, ternyata PCR-nya positif. berarti kita statusnya kasus positif. Entah itu punya gejala atau tidak. Kalau kita tidak dilakukan tes PCR, berarti kita hanya kasus orang yang tidak masuk ke dalam salah satu kriteria yang tadi di atas. Jadi, sebenarnya tidak begitu penting untuk status ya. Karena kalau misalnya tadi pertanyaan bunda bersentuhan, lalu bagaimana kita tahu virus itu masuk kan harus dites. Dan yang memicu tes itu apa? Yang memicu tes itu kan entah kita ini bagian dari kontak kerat atau kita mempunyai gejala. Ngapain kalau dua ini tidak ada kita dites? Tidak usah. Buang-buang energi, buang-buang sumber daya. Gitu ya. Nah, jadi dan itu sangat mungkin bunda. Bunda di vaksin dan anggota keluarga lain tidak di vaksin karena kan pakai skala prioritas. Gitu ya. Nah, harapannya adalah kalau misalnya taruhlah kita berandai-andai si ayah punya virus bunda di vaksin untuk nyebrang ke anak itu kan misalnya taruhlah ya bunda. Karena ayah dan bunda yang interaksinya lebih banyak. Itu ketahan tuh sama si bundanya. Nah, itu adalah konsepnya herd immunity. Melindungi orang yang seterusnya ditahan dengan orang yang sudah punya vaksin. Begitu ya bunda ya. Terima kasih ayah. Berikutnya mungkin siapa tadi ya? Abi Fawas atau bunda Aziz tadi yang duluan ya? Bunda Aziz. Oh ya, baik-baik. Silahkan bunda. Setelah itu baru abi Fawas ya. Abi, terima kasih mau menunggu ya Abi ya. Oke, terima kasih bunda. Iya, terima kasih bunda Dina. Halo, ayah bulan. Hai bun, iya. Mau tanya ayah bulan. Ketika Bepom meluat izin buat Sinovac ini kemudian saya kan konfirmasi itu ke bagian badan POM. Terus saya tanya ini benar-benar aman kah? Kata-kata gitu kan. Terus dijawab sih menurut dia ini sudah aman bu sesuai dengan standar sih kata dia. Terus dia bilang gini jawabnya gini yang penting percaya dulu gitu. Kalau percaya maka nanti metabolisme di dalam tubuh akan mengikuti begitu katanya ayah bulan. Apakah segitunya ya ayah bulan maksudnya kepercayaan kepada hasil dari obat yang dimasukkan ke dalam tubuh akan sangat signifikan ya mempengaruhi ya bulan ya? Ya mental-mental positif yang pasti akan sangat berpengaruh kepada sistem imun ya kompleks ya. Tetapi orang yang menerima dengan bahagia dengan yang bersumut-sumut ya pasti beda. Tapi saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut karena saya belum punya jurnal atau studi yang bisa saya baca tentang ini. gitu ya tapi apa yakin kita harus yakin kenapa yakin pertama ini tidak hanya melibatkan satu negara tadi ada 150 negara ya 150 nationals ya lalu 50 ribu lebih partisipan ya sudah ada 4 negara yang mengeluarkan izin edar darurat ya artinya fase fase 3 nya sudah terlampaui dimana untuk keamanan itu kalau sudah sampai ke fase 3 keamanannya sudah terjamin gitu nah jadi apa tidak perlu khawatir lagi ya kalau mendengar ada 1-2 kasus ya tidak pernah ada kasus yang sempurna di populasi itu tetap ada standar deviasi gitu hal-hal yang melenceng tetapi yang 90 kalau kurva distribusi itu kan 98% itu adalah kurva yang normal ada standar deviasi 1-2 ya itu terjadi ya bisa saja tapi jangan merubah semua hal menjadi yang dikorbankan yang lebih besarnya gitu kemudian ayah bulan ada lagi satu lagi pertanyaan ini kasus fakta teman saya istri dan anaknya kena covid anaknya itu berusia 12 tahun tapi OTG sama sekali nggak ada gejala sehat tapi OTG tapi positif kemudian saya tanya itu gimana dia teman saya jawab dia satu kamar sama anaknya yang OTG itu kata saya nggak takut itu kan pasti nular apakah nggak ini dia jawab gini nggak apa-apa selama dia sakit positif saya bareng tiap malam sama dia karena saya takut ada apa-apa tengah malam dengan anak saya kata dia lebih baik saya mati bareng dengan anak saya daripada dia nggak saya pantau katanya tapi alhamdulillah ayah bulan selama 14 hari itu pas di swab yang pertama yang pertama negatif yang kedua negatif akhirnya 4 kali swab teman saya itu alhamdulillah negatif terus ayah bulan dan sekarang anak istrinya juga udah sembuh maksudnya pertanyaan ada ya ayah bulan yang sudah maksudnya berkontak langsung tapi tetap masih negatif ya ayah bulan ya itu gimana ya ya jadi itu dimungkinkan karena penularan penyakit transmisi penyakit itu memang nggak lantas 100% kalau kita kontak akan masuk gitu ya tetapi hipotesanya atau teori awalnya adalah kalau kontak kerat itu kemungkinan untuk masuk virus tersebut adalah 80-85% ya ada angka sekitar 15% walaupun kontak kerat karena entah kekebalan individu atau jumlah mungkin di tes positif tapi jumlah virusnya CT-nya sebenarnya sudah rendah gitu ya nilai CT- itu kan yang kita anut di Indonesia itu 40 ya tetapi sebenarnya sudah banyak negara di dunia termasuk WHO yang mengatakan saat nilai CT 40 maaf 34 mereka uji di laboratorium itu udah nggak ada virus yang nunggu sama sekali udah 0 gitu loh tapi ini jangan dijadikan sebagai karena kita masih tetap menganggap ingin mencari aman dengan nilai CT yang 40 begitu ya yang ketiga tadi memang anak ini punya punya sesuatu yang istimewa yang masih terus diteliti yang saya pengen sekali baca penelitian tutas anak ini populasi yang istimewa di pandemi ini mereka kena tapi alhamdulillah banyak saja gitu ya mereka juga nggak mudah menerahkan ke orang lain gitu ya nah ya itu sih tapi saya belum punya jawaban lebih banyak bunda ya makasih ayah bulan nah sama ya terima kasih bunda aziz sebelum kita ke abipawas mungkin di chat sudah ada apa ada terhadir ayah bunda pohon berkenan untuk di isi kemudian dapat menyampaikan pendapat tentang kegiatan ini bisa di web yang tertera di kolom chat oke berikutnya mungkin dari abipawas ya sudah dari tadi raise hand silahkan abipawas ya terima kasih bunda kanisa ya ayah bulan mau tanya jadi saya dapat saran nih dari rekan saya bilangnya gimana sementara nunggu vaksin untuk anak-anak belum ada gimana kalau dikasih vaksin influenza dulu apakah itu cukup efektif untuk anak-anak dan juga yang kedua pertanyaannya untuk lansia apakah memang sekiranya benar lebih efektif pakai Pfizer daripada Sinovac itu aja sih terima kasih baik Abie ya pertanyaannya bagus sekali benar pertama tentang vaksin influenza pertama memang vaksin influenza tidak akan mengintervensi apapun mengenai COVID tidak lantas melindungi individu terhadap serangan COVID atau kalau terkena COVID akan memperbaiki kemungkinan survival-nya itu juga tidak tetapi satu tentang vaksin flu kenapa dianjurkan adalah karena gejala flu ini mirip dengan gejala COVID gitu ya demam batuk pilak dan orang dengan flu akan dengan mudah masuk kepada suatu suspek lalu setelah itu di tes-tes dan lain-lain yang pada poinnya adalah pada dasarnya adalah itu akan menimbulkan tindakan-tindakan yang prosedur-prosedur yang dianggap tidak perlu demikian tentang vaksin flu makanya kita sangat menganjurkan vaksin flu dilakukan di pandemi COVID-19 ini karena kenapa karena supaya tidak menghamburkan resources yang tidak perlu begitu ya nah jadi sebenarnya kena flu tapi semua investigasi yang dilakukan sampai perawatan rumah sakit itu ditujukan untuk perawatan COVID-nya nah ini saya berbicara mengenai Indonesia nah bagaimana untuk negara-negara yang memang flu itu menjadi suatu momok negara empat musim gitu Jepang Eropa nah ini sangat memberikan dampak untuk pemberian vaksin flu karena kenapa karena tadi karena infeksi pemberatan infeksi karena influenza pada COVID-nya terutama pada orang usia tua itu mereka lihat secara studi angkanya sangat signifikan menghabiskan bed dan menghabiskan tempat tidur di ICU yang mana kalau misalnya itu diperuntukkan hanya untuk orang COVID itu sangat bisa mengelola sumber daya mereka nah gitu jadi sebenarnya tidak ada interaksi silang lebih kepada pengelolaan sumber daya dan juga untuk negara empat musim tidak membuat orang-orang yang dengan flu ini tertangkap sebagai kasus-kasus COVID nah lalu pertanyaan kedua mengenai apa vaksin Pfizer apakah lebih baik pada orang-orang usia tua ya ini mempunyai efficacy rate ya atau angka efficacy yang lebih tinggi dibanding Sinovac ya kalau dirata-ratakan dari tiga tempat tersebut 91 lalu 78 dan 65 kita mendapatkan angka rata-rata efficacy dari tiga negara kurang lebih di 70an plus lah ya nah Pfizer itu diklaim ya lebih dari 90% ya nah untuk orang tua memang kita membutuhkan efficacy yang lebih tinggi karena mereka mohon maaf penyumbang angka kematian tertinggi nah kita makanya inginnya jadi Abifawas benar ya tetapi memang kita gak tahu nih vaksin Pfizer dateng gak gitu kan itu satu ya terus kedua efek sampingnya gitu Pfizer ini karena dimodifikasi virusnya melalui tadi yang tipe kedua ya pembuatannya ini efek sampingnya memang lebih banyak gitu loh ya jadi kita hanya harus membalans aja ya apakah pertama Pfizer ini kapan datang artinya kalau sudah masuk ke grup prioritas diundang saya sih hancurkan ya ambil aja gitu loh gitu ya karena kita gak tahu kita akan kapan kena virusnya dan orang tua ini rentan kena virus gitu loh ya kena virus dan kalau kena rentan juga untuk menimbulkan fatalitas gitu nah seperti itu ya tetapi emang benar Abi bahwa untuk orang tua emang kita ingin kefe yang efekasinya lebih tinggi dan kera data lebih tinggi begitu baik terima kasih Abi saya sama-sama Abi ya terima kasih Abi Fawad mungkin kita beralih ke kolom chat ya ayah banyak banget ini pertanyaannya hot topic ya jadi jadi disini ada dari Bunda Susi tidak divaksin tidak mau divaksin apakah akan didenda kemudian saya kompilasi ya ayah ya kemudian berapa ketahanan kekebalan tubuh kalau kita sudah divaksin kekebalannya berapa lama kemudian mungkin orang-orang dengan kereta apa saja yang dikecualikan untuk menerima vaksin oke tiga dulu ayah baik tentang denda dan hukuman kita gak tahu mekanismenya akan diterangkan seperti apa terus terang ya jadi apa pro kontra silang pendapat tapi kalau untuk di DKI memang peraturan gubernurnya itu sudah keluar rindah 5 juta tapi di Indonesia itu kan masalahnya law enforcement gitu ya penegakan hukum itu gak tahu nanti akan seperti apa satu terus kedua kalau dalam skala nasional Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Omar aku lupa nama saya Wemenkung HAM itu di beberapa kesempatan di televisi secara gamblang menyebutkan bahwa akan dikaitkan untuk undang-undang pandemi bagi orang yang menolak vaksin dengan ancaman hukuman satu tahun tapi lagi-lagi itu pro kontra dan gak tahu juga bagaimana aplikasinya jadi saya belum bisa jawab tentang itu tapi undang-undangnya ada lalu yang kedua tentang berapa lama bertahan tadi sudah didiskusin di depan saat ini memang masih kekurangan data kurang lebih sekitar 6 bulanan dan kita harus lihat lagi populasinya masih di observasi terus yang ketiga benerina mohon maaf saya gak catat yang ketiga apa tadi kriteria apa saja orang-orang dengan kriteria apa saja yang dikecualikan untuk menerima vaksin baik baik jadi PAPDI lalu TAGI TAGI itu adalah Komite untuk vaksin dan Satga Simonindo itu mengeluarkan kriteria eksklusi kriteria eksklusi adalah kriteria orang yang jangan diberikan vaksin atau ditunda untuk mendapatkan vaksin pertama orang-orang yang punya komorbilitas yang tidak terkontrol itu harus ditunda lalu orang-orang yang mempunyai tanda saat itu menderita penyakit yang sedang misalnya demam itu ditunda nah yang tidak boleh itu apa yang tidak boleh adalah orang yang sudah pernah terkena COVID secara jelas dengan dibuktikan oleh hasil PCR itu tidak boleh kenapa tidak boleh karena data dari Sinovac masih kurang dan ini kita bicara hanya Sinovac nanti kriteria eksklusi vaksin lain akan lain lagi misalnya datang Moderna Moderna akan dibuat kriteria yang tidak boleh atau harus ditunda pemberiannya nah itu begitu ya jadi saat ini yang pasti seperti itu lalu makanya untuk yang komorbilitas akan dilihat akan ada pertanyaannya turun punya masalah jantung nggak darah tinggi nggak gitu ya kayak gitu itu ada questionernya dan nanti akan berujung tiga kotak vaksin diberikan vaksin ditunda vaksin jangan diberikan nah gitu jadi sebelum vaksin tuh kita ngisi itu dan dilihat oleh petugas kesehatan tiga kotak itu akan di 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 cek yang mana yang bisa dikasih jadi nggak serta-merta sudah didaftar akan dapat vaksin gitu ya begitu tapi ini lagi-lagi hanya untuk Sinovac ya kita belum tahu untuk yang lain terima kasih mungkin berikutnya ya apa ada yang mau raise hand atau lanjutkan dari kolom chat kita lanjut aja ya ya bunda dari yang kolom chat karena banyak sekali ini izin bertanya apa vaksin Sinovac berefek samping untuk anak memiliki alergi kalau kalau iya apa kemungkinan efek sampingnya kemudian dari bunda kalau kita tidak termasuk penerima vaksin gratis di awal kemudian mau divaksin rekomendasi vaksin yang paling oke apakah yang harganya mahal atau gimana ya ya itu dulu ya baik jadi yang bunda bunda mohon maaf yang pertanyaan pertama tadi bisa diulangi bunda vaksin Sinovac apakah berefek samping untuk anak yang memiliki alergi 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 ya oke baik jadi untuk vaksin Sinovac tidak diindikasikan untuk anak ya jadi usia 18 tahun baru boleh dikasih satu itu terus kedua vaksin vaksin sama halnya dengan produk dari luar ada kemungkinan untuk menimbulkan reaksi alergi ya karena vaksin bukan hanya komponen vaksinnya tapi disana ada komponen pengikatnya komponen preservatifnya ya kadang itu yang akan membuat alergi bukan vaksinnya tapi komponen-komponen lain yang menyertai vaksin yang akan membuat alergi ya tapi untuk anak untuk anak tidak ya lalu pertanyaan Bunda Tik yang mana yang mau dipilih yang dipilih yang paling cepat ada aja gitu loh ya kalau kalau tiba-tiba lima-limanya ada aduh alhamdulillah sekali kita bisa punya kebebasan memilih kalau saya ditanya ya tadi itu ya pertama kita maunya apa kita maunya keefektifannya daya lindungnya ya atau efek sampingnya kalau kita mau yang tidak mau efek sampingnya berat pilih yang vaksin-vaksin yang dimatikan Sinovac ya dia dimatikan ya Sinovams ya lalu barat ya dari India kalau masuk gitu ya tapi kalau kita bilang ah gak apa-apalah efek samping yang penting efektifitasnya bagus pilih vaksin yang dipilih yang dibuat dari konsep kedua ya yang dari virusnya ya Pfizer Moderna Novavax ya itu semua yang di itu itu akan lebih tinggi efekasinya tapi efek sampingnya biasanya lebih banyak juga begitu nah seperti itu jadi bukan masalah dan itu pasti memang akan berimpak kepada harga tapi saya gak tahu ini vaksin mana yang vaksin satu vaksin dua yang konsepnya yang normal gak tahu juga tuh saya gitu karena yang yang beredar di luar tentang harga-harga itu tolong jangan dipedulikan itu bukan hoax tapi itu gak benar juga gitu itu sih ya ada konfirmasi ke Menkes gak ada itu harga-harga itu berarti itu tadi yang efek samping itu itu kan dampak dari vaksin ya artinya seperti kalau waktu anak di DPT ada demam ada segala macam itu dampak yang wajar sebetulnya soal kita tahan aja ya gak akan gak akan fatal lah gitu akibatnya ya betul bunda jadi gini ya efek samping itu ya itu kan dari 1 sampai 50 taruh lah ya yang dipublikasi ya itu adalah yang 98% menimbulkan itu ada 2% yang harus dibaca secara detail ya contohnya Pfizer Pfizer itu menimbulkan satu angka kematian di populasi ya nah itu makanya harus dibaca secara detail uji klinisnya dan karena mereka akan publikasi itu tapi orang biasanya gak baca yang itunya mana yang akan menimbulkan efek samping ke kita kita gak tau ya tapi efek sampingnya yang bisa diterima dan itu sudah melalui safety tadi di fase 2 gitu oke terima kasih ya terima kasih karena waktu kita juga sudah tidak banyak mungkin 2 pertanyaan terakhir ya ayah ini dari Ahmad Saifur Rahman dengan adanya strain Inggris Amazon Columbus seberapa besar pengaruh pada kemanjuran vaksin ada yang kedua ada info bahwa vaksin Sinovac terdiri dari bermacam harga mengapa begitu apakah vaksin satu brand memiliki spesifikasi berbeda sehingga harga berbeda oh ini ada tiga ya kalau misalnya diboleh memilih ayah bulan mau divaksin apa misalnya ada pilihan antara Sinovac atau Pfizer apa yang akan dipilih kemudian berikut terakhir ayah ini juga jadi pertanyaan saya saya dari ayah Didin Orteinara jika kita tidak tahu ya ayah kalau ternyata kita adalah OTG tanpa sepengetahuan terus kita ikut vaksin apakah yang terjadi sama kita terima kasih ayah baik pertanyaan yang paling gampang dulu yang nomor tiga saya akan memilih yang paling cepat ada itu aja karena kenapa di situasi pandemi dengan jumlah penduduk miliaran seperti ini ini lomba-lomba orang mendapatkan vaksin negara itu jadi kita tidak punya kemewahan untuk memilih itu yang saya yakin jadi kita menunggu merah putih nanti karena merah putih kan didesainnya lebih hati-hati kan Eichmann itu mendesainnya sangat hati-hati tapi when to come ah sorry kapan itu akan datang kan gak tahu saya mau nunggu Pfizer ya karena saya yakin efek sampingnya bisa saya terima kapan itu akan datang nah itu jadi situasi pandemi adalah situasi emergensi saat emergensi apa yang ada di depan mata itulah yang secara bijaksana kita ambil nah itu satu lalu kedua yang pertanyaan nomor satu yang masalah strains jadi sudah ada keluar statement resmi dari WHO CDC bahkan KMNC kita bahwa strain yang baru di Inggris ini tidak tidak ada hubungannya dengan vaksin jadi vaksinnya masih bisa membentuk imunitas tadi imunitas komunitas nah itu yang mereka keluarkan statementnya secara resmi lalu yang ketiga tentang harga yang berbeda-beda saya belum baca itu tentang harga yang berbeda-beda tetapi yang pasti kalau Sinovac Sinovac itu akan mempunyai dua varian gitu ya pertama adalah varian yang murni dibuat langsung oleh Sinovac-nya ngomong-ngomong Sinovac ini sebenarnya adalah nama pabrik jadi kayak Toyota gitu ya nama vaksinnya sebenarnya adalah CoronaVac jadi yang pertama adalah CoronaVac murni yang dibuat oleh Sinovac kedua adalah yang di develop ulang oleh Bio Farma namanya COV-2 Bio nah yang tadi raw material atau materi baku tadi diolah oleh Bio Farma lalu akan di rebranding dibuat dalam bentuk COV-2 Bio nah ini yang pastinya akan berbeda harganya tapi kalau kita bicara hanya murni CoronaVac yang dari Sinovac itu satu nggak ada materi yang beda-beda ya dan harga yang beda-beda terus tuh saya lupa yang terakhir Bunda Dina saya nggak pegang ini yang terakhir pertanyaannya apa Bunda Dina mohon maaf yang terakhir itu Jika OTG ayah jadi kita oh ya Jika OTG iya iya baik jadi saat ini tidak ada mekanisme untuk pengecekan terlebih dahulu ya sebelum diterima vaksin artinya apa ya artinya dari studi klinis pun menyatakan bahwa kalaupun kita tanpa sengaja mempunyai antibody terhadap virus itu dan diinjeksi lagi ya itu tidak apa-apa ya kalau kita tidak tahu dan memang belum ada mekanisme untuk sebelum divaksin dilakukan tes antibody atau tes PCR antigen itu nggak ada jadi jawaban singkatnya tidak apa-apa oke baik ayah bunda semua terima kasih banyak atas pertanyaan dan antusiasmenya terima kasih ayah bulan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan jika nanti ada pertanyaan lanjutan atau masih ada yang belum dimengerti bisa kalian dikirim via grup kelas nanti akan di dijawab sama ayah bulan gitu ya ayah ya baik sebenarnya dan kita ada tim kesehatan disana ada bunda disargas kita ada bunda bercerahkan tentang informasi vaksin COVID-19 ini untuk penutupan ayah bulan mungkin bisa memberikan garis besar atau kesimpulan dari materi hari ini silahkan ayah bulan baik jadi saya berpesan bahwa tidak perlu ragu dengan apa yang saat ini ada di skema pengadaan vaksin dari pemerintah kita dari semua vaksin-vaksin yang ada itu sudah sedang dan sudah melalui fase 3 ya kecuali Johnson & Johnson ya nah itu pertama terus kedua Alhamdulillah bahwa pemerintah kita cukup bisa untuk mengamankan ketersediaan vaksin nah sekarang adalah tugas dari kita untuk mendukung program ini karena kita sangat butuh yang namanya herd immunity gitu ya dengan statistik yang seperti ini saat relax sebentar Jepang relax sebentar naik lagi tuh kasusnya artinya apa memang kita butuh tools tambahan gitu ya dan ini butuh dukungan dari kita untuk mensukseskan program FAPI itu terima kasih terima kasih ayah bulan sebelum menutup sesi edukasi ini mohon kesediaan ayah bunda untuk membuka video untuk berfoto bersama mungkin bisa dipandu oleh bunda Alfie ya bunda ya bunda siap ya silahkan ayah bunda bisa dibuka videonya untuk berfoto oke bunda Alfie boleh bunda Alfie siap bun ya ya ayah bunda kita foto selama lima kali ya karena memang disini ada lima slide jadi memang kita foto bergaya lima kali oke untuk yang pertama oke satu dua tiga oke sebentar ya ya bunda oke yang ke yang kedua yang ketiga dua tiga oke yang kedua yang ketiga satu dua tiga yang keempat satu dua tiga yang terakhir yang terakhir ya ya bunda satu dua tiga oke sudah bunda minar baik terima kasih bunda baik mari bersama-sama kita membaca Alhamdulillah 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 siapa tadi Taksulah Alhamdulillah Alhamdulillah doa penutup majlis semoga materi ini bisa bermanfaat bagi ayah bunda semua mohon maaf jika ada kata-kata yang salah semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin wabilahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ayah bunda semua terima kasih semuanya terima kasih dokter Adam terima kasih bunda Dina terima kasih terima kasih terima kasih Pak Adam terima kasih semuanya ayah bunda saya end meeting ya iya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih